Pahit Nggak enak dan minuman orang tua Mungkin tiga kata itu yang menggambarkan segelas minuman jamu Bahannya yang berasal dari tumbuhan dan rempah-rempah Memang menjadikan minuman ini tidak seenak minuman dari kafe atau restoran Jamu sendiri adalah sebutan untuk ramuan tradisional dari Indonesia Karena jamu memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang Sebelum ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan modern masuk ke Indonesia Namun seiring perkembangan zaman Popularitas jamu yang banyak dikonsumsi sejak zaman dahulu Pada akhirnya mulai tergeser Karena saat ini sudah banyak ditemukan obat medis yang lebih modern Sahabat saliha pasti tau kan Kalau jamu ini dibuat dari bahan-bahan alami Bagian tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran Daun-daunan, kulit dan batang Serta buah menjadi bahan yang paling sering dipakai untuk meracik minuman ini Masyarakat sudah mengenal jamu sebagai obat untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit Dan tidak sedikit juga orang yang berharap kesembuhan dengan satu atau dua kali meminum jamu Padahal jamu bukanlah obat yang khasiatnya akan terasa dalam satu atau dua kali tenggakan Khasiat dari jamu ini baru akan terasa beberapa hari kemudian Dan tentu saja dengan takaran minum yang cukup Dari berbagai macam jenis jamu yang ada di Indonesia Saliha sudah merangkum beberapa jenis jamu yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Pertama jamu temulawak Seperti namanya jamu ini terbuat dari temulawak Namun terdapat bahan lainnya untuk membuatnya seperti kencur, asam jawa, gula aren, daun pandan dan jintan Jamu ini memiliki manfaat seperti membantu menjaga hepatitis Membantu produksi cairan empedu Menghilangkan gejala masuk angin dan menyembuhkan sakit kepala Kedua jamu beras kencur Jamu ini terbuat dari beras dan kencur sesuai dengan namanya Dan ditambahkan dengan beberapa bahan lainnya seperti biji kedaung, rimpang jahe, biji kapulaga, asam, kunyit, gula merah dan putih, jeruk nipis, serta garam Jamu beras kencur dinilai bermanfaat untuk menghilangkan pegalinu, meringankan batuk, menambah nafsu makan dan membuat tubuh menjadi lebih bugar Dan yang terakhir adalah jamu kunyit asam Biasanya jamu ini lebih sering diminum oleh perempuan Karena manfaatnya yang dapat melangsingkan tubuh Selain itu, jamu yang terbuat dari kunyit dan asam jawa ini juga dapat berfungsi untuk mengatasi masalah menstruasi Banyaknya manfaat jamu itu juga lah yang membuat industri jamu sempat berkembang di awal tahun 2000an Banyak industri yang mulai membuat jamu di dalam kemasan agar lebih praktis Tapi tidak lama kemudian, justru banyak juga industri jamu yang ternyata menambahkan zat-zat kimia berbahaya ke dalam racikannya Sehingga membuat industri jamu kembali melesuk Namun di sisi lain, saat ini tren hidup sehat kembali marak di masyarakat Dan perlahan membuat jamu kembali dilirik sebagai salah satu minuman tradisional yang menyehatkan Meskipun beberapa resep telah mengalami perubahan sesuai dengan lidah jaman Seperti jamu yang disajikan oleh Cafe Sue Ora Jamu Cafe yang sudah didirikan sejak tahun 2013 ini sengaja menyajikan jamu dengan kemasan pop berupa mocktail Agar lebih diterima oleh anak-anak muda Selain itu, ada juga jamu shot berupa turmeric honey dan kurkuma honey Serta masih banyak lagi menu jamu kekinian lainnya Pokoknya di cafe ini, sahabat Saliha akan merasakan sensasi berbeda dalam mengonsumsi jamu Menarik ya? Nah, bagi sahabat Saliha yang memang ingin meracik sendiri jamunya Jangan khawatir Karena sekarang Saliha akan mengajak sahabat Saliha di rumah untuk membuat jamu kunyit asam dengan cara yang mudah Pertama, sahabat Saliha iris tipis kunyit dan kencur Kemudian, rebus serai, secang, pala, daun jeruk dan kayu manis Setelah itu, disaring Lalu, campurkan dengan kunyit dan kencurnya dan kemudian dihaluskan Setelah dirasa cukup halus, saring kembali ke dalam wadah Dan campurkan dengan asam jawa yang sudah dicairkan Terakhir, tambahkan perasan jeruk nipis Lalu, masukkan jamu ke dalam botol Ini dia, jamu kunyit asam Gimana sahabat Saliha? Mudah kan? Mulai sekarang, yuk kita mulai mengonsumsi jamu secara rutin Karena selain kaya akan manfaat, kita juga menjadi ikut berperan dalam melestarikan budaya Indonesia Sari kata-kata-kata Sari kata-kata-kata